Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari Pada video kali ini saya mau mencoba Membagi pengalaman saya dan mencoba menjawab Rasa penasaran teman-teman semua Tentang Ini dia Rich gold Gold label Gold label Label emas Jadi Ini Kalau untuk penyimpanan Oh iya ini apa Ini semacam whipped cream Sebenarnya Cuma disini kok gak ada tulisan whipped cream Cuma rasanya itu kayak whipped cream Jadi ini kayak whipped Semacam whipped cream Dia untuk Menghias kue Untuk menghias cake Ulang tahun Bisa juga untuk topping Bisa juga untuk Topping minuman Topping cake Sebalik itu bisa Ini cara penyimpanannya adalah Di dalam kulkas Jadi Misalnya Enggak dipakai Misalnya mau disimpan lama Bisa ditaruh di freezer dulu Tapi setelah mau dipakai Sekitar 2 hari Atau sehari sebelumnya itu Dikeluarkan Taruh di freezer Eh Taruh di kulkas bawah Karena ini untuk pengocokan Jangan pada saat Dia beku Jadi pada saat Dia dingin Tapi cair Dingin banget Tapi dia cair Ya Untuk teman-teman Ada yang bertanya Kenapa pada saat Menghias Ininya berpori Biasanya Kalau misalnya Belum diwarnai Dia berpori Kemungkinan besar Adalah Karena dia Karena pada saat Pengocokan Itu kurang kaku Jadi Dia kurang kaku Terus Enggak ditaruh dulu Di kulkas Jadi habis itu Langsung dipakai Setelah itu Lama Diam Di suhu ruang Biasanya dia bakal Sangat berpori Kalau dia kurang kaku Kalau misalnya dia kaku Sebenarnya di suhu ruang Ya Lumayan tahan Jadi gak bakal berpori Dan kalau misalnya Terlalu kaku Biasanya adalah Pada saat Dihias Kalau sudah Berapa kali putar Nanti kelihatan Dia agak susah dirapikan Seperti itu Jadi kayak ada Tekstur kurang alusnya Seperti itu Itu kalau misalnya Terlalu kaku Kemudian Pada saat Pewarnaan Kenapa Pas dikocok Dengan Pewarna Dia berubah Jadi kaku Banget Jadi susah Diaduk Itu biasanya Karena Dia Waktu Karena Si Rich ini Waktu di mixer Terlalu kaku Jadi untuk Pewarnaannya Dia semakin Dikocok Semakin Jadi tambah kaku Dan nanti kayak temel-temel Akhirnya nanti Dia gampang berpori Seperti itu Susah diaplikasikan Biasanya Seperti itu Kalau misalnya Untuk pewarnaan Kalau Kira-kira Sudah terlanjur Dia kaku Sudah terlanjur Dia Ngocoknya Agak terlalu kaku Sebaiknya Gunakan warna Jadi Untuk pengocokan Jangan terlalu lama Pas pengocokan Pewarnaan Jadi Kira-kira Pewarna yang dipakai berapa Langsung dimasukkan aja Langsung sekali aduk Itu Biasanya Akan Mengurangi Resiko Dia menjadi Tambah Kaku Seperti itu Untuk Misalnya Pas Ditambah Pewarna Kenapa Dia lembek banget Itu karena Kurang Pengocokan Kurang kaku Untuk pengocokannya Seperti itu Nah misalnya Kalau Teman-teman semua Dia udah kaku banget Teman-teman bisa Memasukkan air matang Tapi Suhu ruang aja ya Air matang sedikit banget Jadi Nanti kalau yang dia udah terlalu kaku banget Dimasukin Di Misalnya nih Sepatulanya Habiskan pewarna Terus dia kaku banget Sepatulanya dikit aja Dicilupin air Terus di Gocok lagi Nanti dia Biasanya jadi halus lagi Seperti itu Untuk warna sendiri Dia gak bisa Teknik keluar masuk kulkas Jadi Sebaiknya Kalau misalnya Menggunakan Reds label ini Hindari warna-warna Yang mencolok Seperti merah Merah cerah Hitam Coklat pekat Seperti itu Atau biru Biru-biru tua Seperti itu Sebenarnya Dihindari saja Tapi kalau misalnya Customer maunya Seperti itu Karena Ada beberapa Customer saya Yang Ah gak apa-apa kok Sekali-sekali makan Kue ulang tahun Gak apa-apalah Kayak gitu Jadi Penggunaannya Untuk pewarna Warna-warna cerah Dia Membutuhkan lebih banyak Karena itu Saya pakai merek Cross Kalau saya Yang mudah dijangkau Di sini adalah Cross Jadi untuk cross itu sendiri Gampang keluarnya Warnanya Jadi Untuk penggunaannya Juga Lebih banyak Dari yang Pewarna Cair lainnya Pewarna yang Base-nya Water Yang base-nya Air Nah untuk Pewarnaan sendiri Pada saat Udah jadi cake Misalnya kita simpan Dia di dalam Kulkas Terus Dia lama Dikeluarin Dan biasanya Agak berundung Itu biasanya Warnanya itu Akan Netes Eh apa ya Warnanya itu Akan keluar Dan itu sebenarnya Wajar Terus Untuk Misalnya Warna-warna cerah Yang menggunakan Pewarna banyak Biasanya Kalau dimakan Dia bakal Nempel Di kulit Entah di bibir Entah di tangan Seperti ini Dan itu wajar Sebenarnya Karena Dia kan Base-nya air Kalau menurut saya Base-nya air Dan untuk Nempel di tangan Itu kan gampang sekali Jadi pewarna itu Gampang Nempel di kulit Seperti itu Nah untuk Cara Menghias Cake Ulang tahun Menggunakan Rich label ini Dengan warna yang Cerah Nanti kapan-kapan Saya bikinkan videonya Gimana Caranya menggunakan Tanpa Menggunakan Pewarna yang Banyak Untuk satu cake Seperti itu Nah sebenarnya Rich school ini Tahan Di suhu ruang Pada saat Sudah jadi cake Seperti itu Dia sebenarnya Tahan di suhu ruang Sampai Misalnya kita buat pagi Dia sampai malam Dia tahan di suhu ruang Maksudnya Tahan adalah Dia tidak meleleh Dia masih pokok Seperti itu Kecuali Dipanaskan Di bawah Sinar matahari Untuk Rasanya Dia tidak berubah Kecuali Sudah lewat 24 jam Nanti rasanya Akan seperti Bau-bau Susu Basi Seperti itu Jadi untuk penyimpanan Memang sebaiknya Dia di dalam Kulkas Kalau untuk Pengantaran Biasanya saya Mengantarkan Kue saya Itu Lebih ringan Daripada Saya menggunakan Buttercream Jadi untuk Pengantaran Sebenarnya Dia lebih Aman Jadi kalau Misalnya Dia Sudah jadi Kecenya Sudah jadi Masukkan Di dalam Kulkas Di bawah Aja Gak usah Di greaser Karena kalau Di greaser Nanti keluar-keluar Dia sangat berair Kalau untuk Di kulkas Masukkan Di kulkas Nanti keluar Setelah Satu malam Biasanya Untuk Pengantaran Dia Insyaallah Sangat aman Karena Cream Yang di bagian Luarnya Sudah set Jadi Untuk Menggeser-geser Itu Lebih aman Jadi Dia tidak Bergeser Seperti itu Nanti Untuk Triknya Menghias Uwe ulang tahun Menggunakan Rich label ini Gimana Supaya Dia Dapat warna Cerah Tanpa warna yang Banyak Gimana Gimana caranya Supaya Kalau dari kulkas Dia tidak Terlalu Berembun Tidak Mengeluarkan Soalnya Kalau dia Berembun Kalau kita Pakai Warna-warna Yang cerah Nanti Embunnya itu Bakal Netes-netes Sesuai dengan Warna Creamnya Dia Seperti itu Nanti Saya akan Buatkan Tricknya Seperti apa Untuk video kali ini Sekian dulu Terima kasih Sudah menonton Kalau dirasa Bermanfaat Bisa subscribe Dan like Comment di bawah Untuk sharing-sharing Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa